Momen Elkan bagau bikin emosi striker Fleetwood STY ungkap kelemahan striker lokal Ex-kapten Timnas U19 Indonesia gabung klub Filipina Simak informasi selengkapnya hanya di Karada Space Update Pelatih Timnas Korea Selatan Jurgen Klinsman mengalami kejadian serupa yang menipah Sintayong di Bandara Internasional Incheon-Incheon Squad Taekook Warriors dilempari oleh supporter dengan berbagai macam benda setibanya di Korea Selatan Dikutip dari Soho VN, selain mendapat lemparan, Klinsman juga dicemoh oleh oknum supporter itu Meski begitu, Klinsman tidak menggubris dan membalas cemohan supporter itu dengan senyuman Patan pelatih Bayer Monich itu melanjutkan sesi wawancaranya bersama wartawan Sementara oknum supporter diamankan oleh petugas keamanan Insiden tersebut mirip dengan kejadian yang dialami saat Sintayong gagal membawa Korea Selatan lolos dari Fase Group Piala Dunia 2018 Kala itu, ia mengalami kejadian tidak mengenakan saat tiba di negeri Gingseng Saat ini berfoto, Sintayong beserta jejarannya dilempari bantal hingga telur Dan mendapatkan cemohan karena kegagalan mereka Ia memutuskan hengkang dari kursi kepelatihan dan melatih timnas Indonesia satu setengah tahun kemudian Pelatih timnas Indonesia Sintayong menegaskan Kelemahan striker lokal tanah air ialah tidak memiliki power dan skill yang mumpuni Selain itu, isti serta keputusan para pemain di depan gawang kurang tajam Sehingga peluang yang didapatkan timnas Indonesia di depan gawang lawan kerap terbuang sia-sia ACM menilai kurangnya penyerang lokal berkualitas saat ini tak lepas dari peran klub dan liga Menurut dia, seharusnya mereka dapat mengasah ketajamannya di klub Akan tetapi faktanya mayoritas klub lebih senang menggunakan penyerang asing Jika melihat ke daftar top skor sementara Liga 1 saat ini, tidak ada satupun nama lokal yang bersaing Meski harus kalah 2-0 dari Fleetwood Town, aksi Elkan Bagot bersama Bristol Rovers berhasil mendapatkan apresiasi Berdasarkan statistik, Elkan Bagot mendapatkan nilai 6,6 Di mana rata-rata pemain Bristol Rovers mendapatkan nilai 6 Tercatat, Elkan Bagot berhasil 4 kali menyelamatkan gawang Bristol Rovers dari peluang emas Fleetwood Town Aksi Elkan bahkan membuat striker Fleetwood terlihat emosi karena gagal mencetak ke kegawang Bristol Rovers Ini merupakan kali kedua Elkan Bagot bermain untuk Bristol Rovers setelah bergabung pada bulan Januari lalu Dipinjam dari Earswich Town, Elkan langsung mendapatkan kesempatan bermain saat menghadapi Exeter City Pada laga tersebut, Elkan Bagot masuk sebagai pemain pengganti di masa injury time Bapak kedua Mantan Kapten Timnas Indonesia U19, Nur Hidayat Haji Haris Digabarkan akan segera gabung klub top Filipina, United City FC Hal itu dibocorkan oleh akun X at Indos Transfers Liga Filipina musim 2024 sendiri akan bergulir pada awal Maret 2024 Sehingga jika dilihat perihal waktu, peluang itu bisa menjadi kenyataan Atau Ibenar tentu akan menjadi lonjakan karir yang menarik bagi Nur Hidayat Sebab dirinya sempat meredup dengan bergabung klub Liga 2 Persiraja Banda Aceh Apalagi klub sekelas United City FC yang sudah lima kali juara Liga Filipina dan kerap tampil di Liga Champions Asia Namun pada musim 2024, United City FC absen di ajang Asia Hal ini dikarenakan pada musim sebelumnya, mereka memutuskan untuk muntur dari kompetisi setelah melepas seluruh pemain dan staff Sebelumnya, Nur Hidayat telah malang melintang di Liga 1 dengan membela PSM Makassar hingga Bayangkara FC Musim ini, Nur Hidayat telah membela Persiraja Banda Aceh di Liga 2 Ia mengantarkan Laskar rencang menjadi salah satu semifinalis Liga 2 2023-2024 untuk berebut satu tiket promosi Pemain Borussia 24 tahun itu bermain dalam tujuh laga bersama Persiraja Termasuk selalu bermain di playoff promosi Persiraja sendiri memiliki jadwal semifinal Liga 2 pada 25 dan 29 Februari mendatang Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualambahar resmi diperkenalkan ke publik sebagai pemain rekrutan baru tim asal Thailand Port FC Perkenalan Asnawi tersebut dilakukan di Stadion Kebanggaan Port FC, 4 Stadium di Bangkok, Thailand Asnawi Mangkualambahar akan mengarungi putaran kedua Liga Thailand bersama Port FC setelah bangsa bagunya dengan klub Korea Selatan Jonam Dragons berakhir pada awal Januari lalu Mantan pemain PSM Makassar itu akan memenuhi slot kota pemain ASEAN dari regulasi Thai League Port FC yang kini berada di jalur persaingan juara dengan Bangkok United dan Buriram United telah memantau karir Asnawi Mulai dari perjalanan ke Korea Selatan bergabung dengan Angsan Greeners hingga penampilan terbaru saat mencetak satu gol ke gawang Vietnam di ajang Piala Asia 2023 Asnawi Mangkualambahar menjadi pemain Indonesia kedua yang bermain untuk Port FC setelah Therence Puhiri Sebelum diomongkan bergabung dengan Port FC, Asnawi juga memberi kabar baru dengan bergabung ke agensi milik Kiko Insa, Insa Project Global Group Agensi ini juga menaui Jordi Amah di Malaysia dan beberapa pemain lain seperti Kadek Agong dan Syahrian Abimanyu Pemain berdora sudan Meshel Osman mengaku banyak menuai pelajaran berharga di TC Timnas Indonesia U20 Awalnya Meshel Osman beroperasi sebagai penyerang Kemudian diplot menjadi gelandang bertahan dan terbaru Meshel Osman ditempatkan di sektor pertahanan saat bersama Timnas Indonesia U20 Besutan Indra Shafri Meshel menegaskan tidak ada kendala saat digeser ke posisi back tengah Penggawa persihan Jakarta U19 itu mengaku menjadikan gelandang Brazil Kasemiro sebagai inspirasi Sementara untuk pemain belakang, dia mengagumi pilar Timnas Indonesia Jordi Amah Pemain bernama lengkap Meshel Hamzah Basir Osman ini percaya tidak akan kembali dipanggil untuk periode pemusatan latihan ketiga Indonesia U20 pada Maret nanti Pelatih Indra Shafri menjadwalkan Timnas Indonesia U20 akan kembali melakukan pemusatan latihan pada Maret 2024 Dalam rangkaian TC tersebut, jurut taktik 61 tahun itu memastikan skuad Garuda Nusantara akan melakoni dua laga uji coba Namun Indra Shafri tidak menjelaskan tim mana yang akan dijadikan lawan Timnas Indonesia U20 pada dua laga uji coba tersebut Jika bermain di luar negeri, maka ia menargetkan skuad Garuda Nusantara beruji coba dengan negara Tetapi jika di Indonesia, maka melawan klub Liga 1 Dalam pemusatan latihan Maret 2024 nanti, Indra Shafri akan memanggil sejumlah pemain keturunan dan diaspora yang memiliki paspor Indonesia Selain itu, ia juga mengutamakan para pemain lokal yang tampil apik pada TC pertama dan kedua ke skuadnya Timnas Indonesia U20 menjalani rangkaian pemusatan latihan itu untuk mengikuti sejumlah ajang Di antaranya, Piala AKUF U19 2024 dan kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mana menjadi syarat untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025 Piala Suratin U15 baru saja dimenangkan oleh DKI Jakarta Mereka menjadi juara umum usai mengalahkan Jawa Timur di laga final yang digelar di lapangan Kota Barat, Solo Usai gelar juara Piala Suratin U15 dipastikan Waktu PSSI, Ratu Tisha menegaskan, pihaknya akan terus konsisten memantau kualitas dual level turnamen kelompok yang ada yakni Meteor Yacht dan Elite Yacht Ia mengaku puas dengan kualitas permainan yang ditunjukkan 30 tim perwakilan provinsi dalam perhelatan Piala Suratin U15 tahun ini Masalahnya, kualitas Piala Suratin U15 sudah berkembang pasal jika dibandingkan dengan 5 tahun terakhir Ratu Tisha menjelaskan, PSSI dalam beberapa tahun ke depan harus lebih berkomitmen untuk meningkatkan bantuan kepada ASPROF, infrastruktur, dan pembinaan Anggota komitensi, PSSI Muhammad mengungkapkan bahwa pihaknya berencana melengkapi gelaran turnamen untuk level Major Yacht mulai usia U13 guna memenuhi target lolos Piala Dunia 2038 Manajemen Arema secara resmi mengumumkan penunjukkan Widodo Cahyono Putra sebagai pelatih kepala untuk lanjutan Liga 1 2023-2024 Pelatih asal Cilacap itu didaulat sesaat setelah Arema dan Fernando Valente sepakat berpisah Sebelumnya, Arema dan Fernando bersepakat untuk mengakhiri kontrak sebelum kompetisi berakhir Pelatih asal Portugal itu sudah tak tampak lagi dalam sesi latihan Arema di lapangan ARJ Lawang, Kabupaten Malang sore tadi Manager tim Arema, Wibi Andrias, mengatakan keputusan ini harus diambil sebab hingga saat ini Arema masih saja berkota di zona degradasi General Manager Arema, Yusrinal Fitrianti, mengatakan pergantian pelatih kepala ini adalah opsi strategis management club Tujuannya tentu agar Arema lebih baik Saat ini, Arema masih berada di peningkat 16 kelas men sementara Bahkan hingga ke pekan ke-24, tim berjulung Singaiden baru mengemas 5 kemenangan, 6 kali imbang, dan 13 kekalahan Sekian News Flash kali ini, Sobat Garuda Mari terus dukung perjuangan tim Nas Indonesia Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya Terima kasih dan salam olahraga Terima kasih telah menonton